Halo sebulis, bertemu lagi dengan Judy, bukan nama asli, tapi kita andriyugilus Indonesia dan di video kali ini Judy membahas tentang update kartu baru minggu kemarin Judy emang jarang upload ya karena sebenarnya minggu kemarin juga Judy lagi agak flu jadi lagi gak bisa recording sebenarnya video minggu kemarin adalah video hasil rekaman minggu kemarinnya lagi mungkin sebulis bakal ada yang bertanya bang, tolong bahas tentang master rule yang baru nanti ya jadi bahas dulu yang lebih urgent yaitu info kartu untuk kayak master rule yang terbaru, untuk anime terbaru nanti juga bakal bahas di video lainnya oke kita lihat yang pertama, ini ada diviner of the heralds, jadi ada monster baru ini adalah level 2, light fairy tuner efek monster, attack 500 dan defense 300 hanya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu benar-benar ini sekali pergiliran oke efeknya ada 2, pertama jika kartu ini dipanggil menorma atau special summon bisa kirimkan 1 fairy monster dari deck atau extra deck ke graveyard dan jika lakukan bakal tambahkan level dari kartu ini sebanyak dari level dari monster tadi sampai akhir dari giliran ini efek kedua jika kartu ini dikorbankan special summon 1 level 2 atau dibawahnya fairy monster dari tangan atau deck kecuali diviner of the heralds, oke jadi kartu ini menurut jadi itu bisa digunakan sebagai alternatif lain dari geldogra ya kalau ada geldogra itu biasanya bakal sebesar digunakan untuk mengirimkan arc light nah ini juga berarti bisa digunakan untuk mengirimkan herald of the arc light yang bakal membuat sebesar itu bisa search kartu ritual, entah ritual monster atau ritual spell dan monster itu juga bakal bertambah levelnya jadi level 6 karena herald of the arc light itu level 4 yang artinya itu adalah bahan yang cukup banget ya untuk manggil kayak herald of perfection yang artinya efek kedua dari kartu ini juga bakal terpicu untuk bisa special summon monster fairy level 2 dari deck langsung misalkan digunakan untuk manggil cyber petit angel atau cyber edge angel untuk bisa search lagi kartu-kartu cyber angel lainnya wah ini sepertinya bakal cukup oke kalau digunakan di dalam deck cyber angel herald dan next kita mendapatkan kartu baru untuk charmer jadi kita mendapatkan link monster untuk charmer yang water namanya adalah area the water charmer clear oke inilah link 2 water spellcaster link efek monster attack 250 dengan link arrow ke kiri bawah dan ke kanan bawah dengan material 2 monster termasuk salah satunya adalah water monster kartu ini akan selalu dianggap sebagai familiar possessed card hanya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu bernama ini sekali pergeliran efeknya ada 2 seluruh bisa target 1 water monster yang ada di graveyard lawan special summon ke zona yang kartunya tunjuk dan efek kedua jika kartu ini jika kartu yang di link summon ini hancur karena battle atau hancur karena kartu efek ketika ada di monster zone bisa tambahkan 1 water monster yang attacknya semua yang defensenya serumah ratus kebawah dari deck ke tangan kayak kalau dari segi efek dan dari segi material ini mirip-mirip ya dengan charmer yang lain bedanya ini butuh water monster dan dari segi efek juga berhubungan dengan water monster saat ini sepertinya enggak bisa terlalu kepake ya kalau hita kan sekarang salaman grade masih agak meta jadi masih kepake kalau untuk area mungkin nanti kalau sudah master rule yang baru itu bisa dipake gitu ya mungkin bakal kepake si area karena mungkin deck-deck kayak kristron atau mungkin kayak bahamut kodok itu bakal menggila juga ya di master rule yang baru dan next kita mendapatkan beberapa kartu dari limited pack 2020 oke yang pertama kita mendapatkan dazzling lunar dragon selegreia level 6 light dragon efek monster attack 2400 dan defense 1000 wah ini dari segi status kayak monarch ya selesai hanya dapat menggunakan efek ketiga dari kartu menemani sekali pergelaran efek pertama bisa denormal summon atau set tanpa tribute efek kedua jika kartu ini denormal summon atau set dengan efek yang pertama ini original attack nya bakal menjadi 0500 efek ketiga saat main face inilah quick efek berarti ini bisa main face siapapun ya bisa target satu monster yang lawan kenalikan dengan attack sama atau kurang dari kartunya kembalikan kartu ini ke tangan dan jika lakukan bakal culik monster tadi sampai nv jadi punya efek untuk menculik oke walaupun ini bisa normal summon tanpa tribute tapi hati-hati bahwa attack nya bisa berkurang sampai serumah ratus jadi kalau misal lawan tuh menggunakan kartu-kartu yang attacknya kecil nah silahkan ini normal summon tanpa tribute atau bisa kayak dipanggil pakai efek contohnya kayak pakai LP atau pakai saruja gitu ya jadi biar attack nya bisa lebih tinggi atau bisa di boost dengan atau dua kartu lain misal kayak dipanggil pakai saruja nah berarti ini attack nya bisa sampai 2700 next ini ada silky the living wreck collection level 2 dark fairy tuner efek monster attack 800 dan defense 0 selesai nya dapat menggunakan efek dari kartu-kartu ini sekali pergelaran efeknya cuma 1 jika kartu ini ada di tangan atau graveyard bisa target 1 face up monster di kedua field untuk ubah menjadi face up defense position dan juga lakukan special summon kartu ini tapi bakal terbenih seketika meninggalkan field ini efeknya ignition nya bukan quick effect jadi ini hati-hati hanya bisa digunakan di main face kita aja berarti dan ini sih menurut judi agak mirip-mirip dengan plug spader zombie ya karena sama-sama level 2 tuner walaupun plug spader zombie itu dia zombie ini fairy nah tapi seenggaknya berarti ini bisa bertindak sebagai text tender ya walaupun memang bagusnya itu untuk di going second kalau going first agak sulitnya kecuali sebelum itu bisa manggil monster di field lawan misal kayak pakai black garden gitu biar bisa menggantikan di field lawan ini berarti bisa dipanggil dari tangan atau dari graveyard dan next ini ada sincron monster namanya adalah rhino saber the matte dash armory level 7 fire machine synchrome efek monster attack 2400 dan defense 2100 dengan material yang sangat generic satu tuner ditambah dengan satu atau lebih non tuner monster hanya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu penama ini sekali pergeliran masing-masing efeknya ada dua pertama bisa discard sejumlah kartu kartu ini akan mendapatkan 700 attack untuk setiap kartu yang di ini discard ini discardnya adalah kos ya jadi hati-hati kalau ngediscard kayak dark world berarti efeknya nggak aktif efek kedua pada akhir dari battle face jika kartu ini bertarung bisa kirimkan kartu ini ke graveyard spesial saman sejumlah monster dari graveyard dengan kombinasi levelnya sama dengan 7 kecuali dirinya sendiri tapi efeknya bakal di negat oke kurang terlalu menarik sih menurut judi kita next ini ini ada potluck party continue spell card sebesarnya dapat menggunakan efek pertama dari kartu penama ini sekali pergeliran efeknya cuma satu di awal dari battle face sobat lulis bisa target satu face up monster yang sebesarkan lelikan di sisa garan ini melawan akan memilih target serangan dari monster tersebut dan jika dilakukan monster sebut akan mendapatkan attack sejumlah dengan original attack hanya damage calculation saja jika bertarung melawan monster oke jadi ini digunakan untuk deck-deck yang agro gitu ya jadi dulu pun mereka itu bisa milih target serangan tapi seenggaknya attack monster sejumlah itu bakal jadi gede nah tapi harus hati-hati karena ini lawan itu bakal milih target serangannya ya next ini kartu yang lama jadi di bekal skip aja nah disini kita mendapatkan beberapa kartu dari premium pack pertama ada altergeist fiji alert level 4 water spell caster efek monster attack sum 400 dan defense 1200 hanya dapat menggunakan efek dari kartu menemani sekali pergeliran efeknya cuma satu yaitu ketika altergeist monster itu dipanggil melalui link summon ke field dan kartunya di tangan bisa target target satu link monster yang ada di field kecuali monster yang dipanggil special summon kartu ini dari tangan ke zona yang yang link monster tadi tunjuk dan juga target itu bakal menjadi altergeist monster di sisa geliran ini oke jadi kalau misal suatu punya link monster yang bukan altergeist terus habis itu selalu itu manggil link monster dari altergeist bisa target si link monster yang bukan altergeist tadi dan si fiji alert ini bisa di spesial aman ke zona yang monster sebut tunjuk dan monster link tadi tuh yang bukan altergeist tuh namanya bakal dianggap sebagai altergeist ini berguna banget kalau sebulu itu pengen manggil monster altergeist yang link tinggi kemarin kan altergeist sendiri punya link 4 biar lebih jelasnya mungkin sebut tuh bisa lihat di yugioh friends ya ini juga sempat digunakan oleh si ghost girl untuk membuat link monster dari kakaknya itu menjadi altergeist dan menggunakannya untuk manggil altergeist yang link 4 next kita mendapatkan borf king stiji gel link level 1 dark fin tuner efek monster attack defense 100 hanya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu bono mini sekali pergeliran efeknya dua jika kartu ini di normal atau special summon bisa target satu fin monster lainnya yang ada di field level level dari kartu ini akan menjadi level dari monster tersebut dan jika lakukan dapatkan 200 life point dikalikan dengan levelnya dan selesai dapat special summon monster dari extra dari kecuali si monster dan efek kedua pada main festival bisa special summon satu fin monster yang levelnya itu kurang dari kartu ini dari tangan jadi kalau misal efek pertama ini enggak sebulu pakai berarti efek juga bisa dipakai karena ya nah nggak ada gitu level yang lebih kecil daripada satu level nol itu kartu-kartu di main deck sehingga jadi enggak ada sama sekali nah jadi paling PRnya adalah gimana caranya untuk bisa special summon si stiji gel ini nah ini nanti bisa extend misal kayak pakai saryuja gitu ya jadi bisa extend lagi untuk bisa manggil level synchro monster next kita mendapatkan burning soul ini adalah si leluhurnya jack atlas gitu ya ini adalah quick play spell selesai dapat mengaktifkan satu kartu dengan nama ini sekali pergeliran efeknya jika selesai mengelihkan level 8 atau lebih tinggi synchro monster tambahkan satu kartu dari graveyard ke tangan kecuali burning soul dan jika lakukan langsung setelah efek ini di resolve synchro summon satu monster menggunakan monster yang selesai mengelihkan sebagai material disisa gelaran ini setelah kartu di resolve lawan tidak dapat menarget synchro monster di field dengan kartu efek jadi selesai selesai bisa melakukan synchro summon di gelaran lawan dan juga bisa memproteksi synchro monster dari sobat dulu sih ya jadi ya ini bisa dipakai untuk manggil synchro monster yang bakal efeknya aktif di gelaran lawan misal kayak red dragon calamity segitu yang level 12 itu jadi bisa punya efek stun atau misalnya yang kayak kemarin ada monster baru juga supernova nah itu silahkan bisa digunakan juga untuk memanggil monster sebut si burning soul ini karena ini adalah quick play yang artinya juga bisa digunakan di gelaran lawan apalagi ini juga bisa recover satu kartu ya jadi wah ini plus 2 lah ya bisa dibilang plus 1 sih minimal ya plus 1 ya karena kita mendapatkan satu kartu dari graveyard dan next disini oh ya tentunya untuk si penggunaan burning soul ini tentunya seluruh itu harus punya synchro material yang memenuhi ya untuk bisa mengaktifkan si burning soul next disini ada hidden fangs of revenge ini adalah quick play spell lagi sebelum saya dapat mengaktifkan satu kartu bernama ini sekali pergeliran kartu dan efek tidak dapat diaktif untuk respon dari aktifasi kartu ini buku saya jadi ini adalah speed spell infinity efeknya ketika monster itu menyerang hancurkan dua set card yang selalu senilikan dan juga lakukan negat atknya kemudian jika monster card itu ada diantara kartu yang hancur hancurkan sebanyak mungkin monster yang lu ngelekan dengan attack kurang atau sama dengan defense dari salah satu dari monster monster yang hancur tadi dan jika lakukan ini bakal menjadi end phase oke jadi kalau misal kartu yang hancur itu nggak ada monster berarti ya efeknya berhenti sampai sini doang ya negat detect tapi kalau misal salah satu itu ada monster nah ini bisa ngancurin monster lawan yang attacknya itu sama atau kurang dari defense monster tersebut nah tapi kalau misal nggak hancur misal monster lawan tuh nggak ada yang hancur gitu ya berarti itu nggak akan jadi end phase tapi kalau monster lawan itu ada yang hancur minimal satu itu bakal jadi end phase nah menurut judi ini bakal oke ya kalau misal digabung kayak sama artifact gitu atau kayak shadow lebih bagus sih sama artifact ya karena artifact sendiri umpunya berbagai kartu yang divasenya gede kayak contohnya kayak lansia gitu ya atau aegis kalau lansia mungkin lebih oke kalau di tangan gitu ya untuk nahan benis nah mungkin untuk aegis jadi selain selesai bakal dapat monster gratis karena aegis itu bakal spesial aman dan aegis sendiri itu bakal memproteksi monster-monster sobrilis jadi ini oke banget apalagi aegis juga defense-nya 200 kalau nggak salah jadi bakal ngancurin monster-monster lawan yang attacknya 200 atau kurang wah ini silahkannya digunakan untuk deck control yang menggunakan engine artifact next ini ada pendulum transfer ini adalah normal spell card hanya dapat mengaktifkan satu kartu dengan nama ini sekali pergeliran efeknya target sampai dengan dua pendulum monster oke standar ya next ini ada di Icebone God normal track card hanya dapat menggunakan efek kedua dari kartu benar-benar ini sekali pergeliran efeknya dua pertama jika ada dua atau lebih water monster di field target 1 face up monster yang mengendalikan tidak dapat menyerang dan efeknya bakal di negate ketika monster sebut masih face up dan efek dua jika level 5 atau lebih tinggi water monster itu di normal atau special summon ke field dan kartunya di graveyard bisa set kartu ini ke field tapi bakal di banish ketika meninggalkan field oke untuk deck water yang ada monster level tinggi paling kayak mermil gitu ya atau kristron juga kalau misal manggil sinkron monsternya atau juga bisa digunakan di decknya spiral dragon jadi pokoknya di deck-deck yang ngumpulin water monster itu cukup mudah sebenernya sih untuk efek pertama juga udah oke banget ya tetapi kalau efek keduanya bisa dipakai itu lebih oke lagi dan next disini kita mendapatkan beberapa kartu untuk Master Guide 6 promos nah nanti kita bakal mendapatkan Master Guide 6 juga ini nggak tahu ya nanti cerita yang ada di Master Guide 6 ini apa mungkin ceritanya dari World Legacy mungkin juga enggak oke jadi yang pertama ini ada dos seri at-exister level 8 earth saber efek monster attack defense 3000 hanya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu bermini sekali pergeliran efeknya ada tiga yang pertama ketika link monster itu hancur karena battle bisa special summon kartunya dari tangan dan kedua ketika link monster yang sebesar menggunakan itu menghancurkan monster lawan dalam battle bisa berikan damage ke lawan sejumlah dengan original attack dari monster yang dihancurkan efek ketiga ketika attack itu di dekarsikan yang melibatkan link monster yang sebesar menggunakan dan monster lawan bisa banish kartunya dari graveyard dan monster yang bertarung attacknya bakal jadi 3000 jadi link monster sebesar dengan monster lawan itu attacknya bakal sama-sama jadi 3000 jadi bakal sama-sama hancur gitu ya atau kalau misal monster sebesar nggak bisa hancur karena battle monster lawan doang yang hancur oke efek pertama ini jelas ya efeknya ini aktif di tangan nah tapi kalau untuk efek kedua ini berarti efeknya itu aktif kalau misal kartu ini ada di field oke jadi harus agak bedanya antara efek pertama kedua dan ketiga ini aktif di tangan ini aktif di field dan ini aktif di graveyard next ini ada gachiri etic dister level 8 earth cybers efek monster attack 0 defense 3000 sebesar hanya dapat menggunakan efek pertama dan ketiga dari kartu bernama ini sekali pergeliran masing-masing efeknya ada tiga pertama bisa target 1 cybers efek monster yang sebesar mengendalikan negat efeknya dan jika lakukan special summon kartu ini dari tangan efek kedua setiap kali cybers monster yang sebesar mengendalikan itu tidak bisa hancur karena efek sekali pergeliran jadi ada efek proteksi efek ketiga jika kartu ini terkirim dari field ke graveyard bisa target 1 face up monster yang sebesar mengendalikan dan monster tersebut bakal menjadi kebal dari efek-efek kartu lawan sampai akhir dari giliran lawan selama kartu ini face up jadi untuk efek ketiga oh bukan kartu ini face up ya selama kartu yang ditarget tadi face up oke oke mantap sekali ya jadi punya efek proteksi dan kompor judi perbelasi diantara 2 monster ini judi lebih tertarik kepada si gachiri karena dia punya efek extend oke dan next ini dari eternity code jadi ini dari booster baru yang pertama kita punya codebreaker virus berserker ini adalah dark warrior link efek monster link 3 attack 200 dan defense 0 dengan material 2 monster minimal 2 monster termasuk salah satunya adalah codebreaker monster sebelumnya dapat menggunakan efek pertama dan kedua dari kartu lawan ini sekali pergeliran efeknya ada 2 jika kartu ini dipanggil mole special summon dan kok link bisa special summon sampai dengan 2 codebreaker monster dari tangan atau graveyard ke zona yang link monster tunjuk di kedua field oke kok link itu berarti panahnya saling munjuk ya paling termasuk sedikit dan efek kedua pada saat main phase release bisa hancurkan sejumlah spell trap yang lawan kendalikan sampai dengan sejumlah codebreaker yang terlink yang lawan kendalikan oke jadi codebreaker sendiri kalau sekarang mungkin belum bisa dipakai ya karena codebreaker itu kartunya belum rilis semua ini kartu codebreaker yang rilis pertama jadi belum banyak berkomentar untuk si codebreaker virus berserker ini next ini ada traptrix aromace ini adalah monster earth insect axis efek monster rank 4 attack drone 600 2200 dan defense 600 dengan material minimal 2 level 4 monster sobolus hanya dapat menggunakan efek kedua dan ketiga dari kartu bramini sekali pergeliran efek pertama kebal dengan efek dari trap ketika memiliki excess material ini standar ya untuk excess monster dari aroma eh dari traptrix maksudnya efek kedua bisa detach 2 excess material dari kartu ini special summon 1 level 4 insect atau plant monster dari graveyard oke monster monster traptrix itu memang insect dan juga plant dan efek ketiga jika card efek milik sobolus itu membuat monster lawan meninggalkan field dan mengirimkannya ke graveyard atau ke banish bisa detach 1 material dari kartu ini kemudian target 1 diantaranya special summon ke field sobolus jadi kalau menurut judi si kelihatannya si aromas ini lebih kepada extend gitu ya kelihatan disini dia bisa detach 2 untuk special summon atau misal detach 1 untuk special summon monster lawan karena kayak trap hole trap holean gitu kan kalau nggak destroy nge banish gitu ya jadi memang sinergi banget dengan trap hole apalagi kan kayak link monster dari traptrix si sera itu kan bisa search eh bisa special summon monster traptrix dan juga bisa set langsung trap hole dari deck wah itu pokoknya mantep banget dan next ini patch yang terakhir lagi-lagi dari eternity code yang pertama kita punya dragon mate straw oh oke kartu dragon mate baru ini adalah monster light dragon fusion efek monster level 10 attack 3500 dan defense 2000 kayaknya nih attack terbesar dan level tertinggi juga ya dengan material 1 dragon mate monster ditambah dengan 1 level 5 atau lebih tinggi dragon monster sebelumnya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu benar-benar ini sekali pergeliran kayak efek pertama setiap stand my face bisa special summon 1 level 9 atau kurang dragon mate monster dari tangan atau graveyard jadi si house dragon mate juga level 9 jadi bisa dipanggil menggunakan si troll ini efek kedua ketika kartu atau efek yang lawan itu aktif adalah quick effect bisa negat aktifasinya dan jika lakukan hancurkan kemudian kembalikan kartu ini ke extra deck dan jika lakukan special summon 1 house dragon mate dari extra deck jadi manggil si house dragon mate jadi ini adalah kayak henshin dari si house dragon mate versi naga dari house dragon mate tapi hati-hati untuk efek kedua berarti karena dibilangnya dari special summon berarti house dragon mate ini dipanggil secara prematur jadi kalau misal masuk ke graveyard itu tidak bisa dipanggil oke dan next ini ada invoke augo eides ini adalah monster light fairy fusion effect monster dengan level 8 attack 2000 dan defense 2800 dengan material 1 alister di invoker ditambah dengan 1 fusion monster oke jadi efeknya itu ada 2 yang pertama hanya dapat digunakan sekali pergeliran efek pertama jika kartu ini di special summon atau jika monster di special summon ke field lawan bisa target 1 monster yang lakukan dan hancurkan mantap sekali ya dan efek kedua sekali pergeliran bisa banish 1 fusion monster yang ada di graveyard kartu ini akan mendapatkan attack sejumlah dengan monster attack tersebut sampai akhir pergeliran ini oke jadi bisa banish fusion monster untuk nambahin attacknya sendiri kalau menurut judi pribadi sih kalau dipanggil pakai cara biasa gitu ya pakai material biasa sih kayaknya terlalu boros menurut judi sih ini lebih oke kalau dipanggil pakai the book of law contohnya kayak misal suatu panggil purgatrio gitu misal ya terus purgatrio udah nyerang tinggal pakai aja the book of law kalian itu klik spell tinggal di switch gitu ya untuk panggil si augo eides ini dan suatu suatu bisa ngancurin satu monster lawan dan monster ini bisa nyerang nah kalau misal ternyata lawan itu masih belum bisa kalah gitu ya ya setengahnya mereka tuh bakal mikir-mikir untuk mau spesial soal monster karena suatu bisa ngancurin satu kartu mereka dan juga suatu bisa pakai efek kedua di main phase berikutnya tentunya ya untuk bisa ngebanish fusion monster yang yang tadi ada di graveyard misal kayak tadi purgatrio itu digunakan untuk manggil si augo eides ini dengan efek dari the book of law tinggal di banish aja si augo eides ini bisa nambah attack dan seluruh itu juga bisa pakai omega summon untuk manggil lagi si purgatrio yang di banish oleh si augo eides ini nah sepertinya memang kartu ini digunakan untuk eh bukan digunakannya diluncurkan untuk membuat pengguna deck invok itu lebih menggunakan the book of law apalagi menggunakan omega summonnya kalau the book of law mungkin kadangnya digunakan dan omega summon ini yang jarang digunakan karena memang jarang juga ya kita bakal banish fusion monster ya tapi menurut yudhi ini adalah kartu yang menarik ya untuk invok apalagi kalau misalnya nanti master lo yang baru itu sudah diterapkan kayak jadi itulah update kartunya ada banyak sekali disini update kartu memang yudhi minggu kemarin belum sempat recording jadi yudhi langsung aja satuin semua disini nanti mungkin yudhi bakal bahas juga ya tentang master lo yang baru dan juga anime yang terbaru jadi tunggu terus info dari yugirus indonesia sampai jumpa di video judul lainnya dan jualah terus dualist indonesia selamat menikmati